Pelajaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi saudara dalam menjalankan tugas saudara sebagai Iban Organizer. Ada yang sudah Iban, sudah beraktifitas IO selama ini? Sudah? Ini kan mayoritas harusnya sudah ya. Artinya perkataan Iban Organizer itu bukan sesuatu yang baru. Tandu kami dinas parwisata ini sepanjang setiap tahun menggunakan biasa Ibu. Atau ada yang sudah pernah bekerja di dinas proyek dinas parwisata? Oh di kementerian ya? Di kementerian parwisatanya? Apalagi menjelang perang sungnya Asian Games yang telah di kolom mata, peran saudara-saudara dalam menyajikan hasil karya yang baik menentukan citra Indonesia dan Jakarta khususnya. Di mata dunia yang juga merupakan jernin parwisata dan budaya masyarakat Indonesia. Khususnya Jakarta yang dikenal dengan beragaman budayanya. Untuk itu saya ingin saudara memanfaatkan kesempatan ini. Menggunakanlah waktu pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Ingkatkan kemampuan saudara untuk menyerap ilmu kepala wisata yang akan menjadi bekal saudara dalam menjalankan tugas pekerjaan. Para instruktur yang akan memberikan materi dari pelatihan ini. Kita pilih benar-benar instruktur yang punya jam terbaik, yang punya kompetensi ini jauh maiz. Jadi bukan pelatihan awal-awal. Sangat rugi kalian kalau tidak serius. Sudah lagi saya katakan sangat rugi kalian kalau tidak serius. Karena di antara instruktur ini ada yang dari LSPW. LSP dan ada yang sudah bangkotan di bidang maiz. Nah seperti kita ketahui, pemerlakuan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara MEA menimbulkan persaingan dalam bidang petenaga kerjaan. Khususnya tenaga kerjaan di bidang parwisata menjadi sangat kompetitif. Siapa yang mampu dan kompeten, maka dialah yang akan jadi pemenang. Walaupun itu berjuanglah. Ikutilah dan manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah Tuhan rumah BD sendiri. Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi pangkal sukses dan penguatan bagi upaya peningkatan daya sayang tenaga kerja profesi parwisata, DKI Jakarta, di tingkat local, regional, maupun internasional. Akhirnya, dengan disertai ucawan bismillahirrahmanirrahim pelatihan genara kerja profesi parwisata, profesi keparwisataan, bidang event organizer tahun 2018, secara resmi saya nyatakan terbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.